Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Youtube channel Ade Ayung dan di video kali ini Ade Ayung akan share pengalaman aku pertama kalinya melakukan vaksinasi untuk anjing peliharaan aku di rumah so daripada lama-lama langsung aja kita ke videonya ya buat teman-teman yang belum tau, Ade Ayung tuh baru aja adopsi satu ekor anjing, anjing lokal anjing Bali gitu, dan anjing ini belum divaksin sama sekali dan sekarang di Bali itu mungkin kalau teman-teman pada tau ya kita lagi darurat rabies, kenapa? karena kemarin sempet viral anak kecil yang digigit sama anjing terus kayak gak tau ternyata anjingnya tuh rabies dan ternyata anak kecilnya itu juga ikut meninggal karena dia juga terdengkit rabies kayak gitu nah akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu dan aku research-research, ternyata rabies itu berbahaya sekali akhirnya Ade Ayung memutuskan untuk vaksin anjing aku anjing aku ini namanya Guido sekarang ini umurnya sekitar 4-5 bulanan gitu tapi badannya masih kecil teman-teman karena memang dia kayak perawakannya tidak terlalu besar terus aku berusaha untuk cari tau kan siapa mana tau ada vaksin gratis kan ternyata memang ada sih vaksin gratis kayak di banjar-banjar gitu cuman karena keterbatasan waktu akhirnya Ade Ayung memutuskan untuk yaudahlah kita vaksin mandiri aja biar aman buat anjingnya dan aman juga buat kita kalau kalian mau vaksin aja sendiri kalian ada dua pilihan kalian bisa bawa hewan peliharaan kalian langsung ke klinik atau dokter hewannya dan juga kalian bisa dokter on call alias dokternya yang diundang ke rumah untuk vaksin hewan peliharaan kalian kebetulan disini Ade Ayung ambil opsi yang kedua yaitu dokternya yang kita undang ke rumah untuk bantu vaksin mereka akan bawa peralatan-peralatannya lengkap seperti hand gloves terus alat suntik terus buku vaksin segala macam mereka bawa kalian juga sebaiknya buat janji terlebih dahulu dengan dokter hewannya contohnya kalian mau vaksinasi jenis apa terus mau janjian jam berapa apakah ada keluhan lain tentang hewan kalian sehingga dokternya juga bisa prepare untuk bawakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan hewan kalian gitu proses suntikasi di rumah ini cukup simple ya begitu dokternya dateng aku cuman panggil anjing aku terus kayak anjingnya kebetulan anjing aku nih tipe yang baik ya yang friendly banget gitu ada dokter dateng tuh kayak dia langsung menyapa dokternya mengedus-ngedus tas dokternya terus dokternya juga kayak udah profesional gitu terus udah kenalan nih si anjing sama dokter yang aku invite terus anjingnya dipasangin penutup mulut gitu aja teman-teman penutup mulut terus dokternya pakai alat-alat seperti glove untuk sanitasinya segala macem anjingnya aku dicek suhunya melalui duburnya dicek suhunya menggunakan termometer setelah itu udah deh tinggal disuntik aja nah kebetulan dokternya ini juga menyarankan untuk sekalian suntik vaksinasi farfo namanya teman-teman aku juga belum tau ya sebelumnya awalnya aku cuman pengen suntik rabies tapi setelah diedukasi oleh dokternya ini sebaiknya karena hewan peliharaan yang sering sama kita juga sebaiknya divaksinasi farfo farfo itu kalau secara awamnya itu adalah virus anjing yang memang menyerang dan cepet banget penyebarannya dan sekalinya kena farfo itu kayak hewan peliharaan kalian anjing ataupun kucing itu cepet banget tiba-tiba meninggal gitu-gitu nah jadinya mumpung sekalian nih mumpung kita infer dokter aku akhirnya ambil dua vaksin rabies sama farfo teman-teman nah setelah itu setelah disuntik rabies anjingnya juga dikasih vitamin sama dokternya vitaminnya tuh gak ada cas tambahan lagi terus setelah itu dikasih buku kayak gini ini tuh kayak buku identifikasinya gitu fat health passport ya tulisannya disini disi isi jenis-jenis vaksinnya harus diikutin terus tanggal berapa di vaksinnya cat dokternya juga kayak gitu-gitu simple banget sih dan prosesnya tuh gak sampe 20 menit cuman kayak 15 menitan lah kurang lebih terus ada yang juga tanya kan untuk vaksin rabies ini sebaiknya berapa kali dokter dokternya sih bilang kalau vaksin rabies sekali aja cukup sih untuk umur segini tapi yang harus di vaksin kedua kalinya itu adalah vaksin farfo nya jadinya next month aku bakal buat appointment lagi sama dokternya untuk vaksin yang kedua untuk farfo nah untuk harganya sendiri temen-temen aku liat di internet tuh bervariasi ya ada yang bilang 75 ribu ada yang juga sampe 250-300 ribuan tapi untuk dokter yang ada yang invite hari ini itu kita cuma bayar 100 ribu untuk vaksin rabies lalu untuk vaksin farfo nya juga aku bayar 100 ribu jadi in total aku spending 200 ribu hari ini untuk vaksin rabies dan farfo gitu advice dari dokternya ketika kita sudah vaksinasi apalagi dua dosis sekalian temen-temen ya dibilangin sama dokternya jangan dimandiin dulu ya anjingnya selama seminggu gitu takutnya dia demam atau sakit itu oke ya temen-temen jadi aku rasa itu aja sih sharing yang cukup singkat dari adi ayu hari ini tentang vaksinasi anjing di rumah untuk rabies dan farfo so jadi buat temen-temen yang punya pertanyaan mungkin bisa komen di bawah aja atau mau ada yang share pengalaman kalian tentang vaksinasi supaya juga aku harap sih video ini bermanfaat ya karena kita sekarang nih sedang darurat rabies di Bali siapa tau kalian juga pengen vaksin mungkin bisa research-research dokter hewan terdekat di daerah kalian kayak gitu so thank you for watching and jangan lupa like, comment, and subscribe dan share juga ke temen-temen yang kalian membutuhkan I will see you on my next video goodbye bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati